Hujan deras disertai angin kencang yang melanda Padang pada Senin sore mengakibatkan satu batang pohon yang berada di lereng bukit, tumbang, dan menimpa tiga rumah di kawasan Batang Araw kecamatan Padang Selatan. Tim reaksi cepat dari BPBD Padang dikerahkan ke lokasi untuk memotong-motong material batang pohon menjadi bagian yang kecil dan dipindahkan ke tempat yang aman. Akibat pohon tumbang ini, dua rumah rusak berat dan satunya lagi mengalami rusak ringan. Selain itu, salah seorang penghuni rumah yang bernama Putra dilaporkan mengalami luka parah di bagian kepalanya karena saat kejadian, Putra sedang berada di dalam rumah. Korban telah dibawa ke rumah sakit M. Jamil untuk diobati dan harus menjalani operasi. Ada kapon tumbang mengenai kabel sebelumnya, tadi laporan dari warga, ada api tadi itu dari piang listrik, itu mengenai piang listrik, berapi, dan mengenai dua buah rumah di bawah dan satu buah rumah di atas. Dari dua rumah tadi itu kategori rusak berat, dua, satu rusak ringan. Untuk korban tadi ada satu orang dari warga kita, atas nama Putra, informasinya dia mengalami luka di kepala. Berdasarkan analisa cuaca yang dikeluarkan BMKG, daerah pesisir barat Sumatera akan dilanda hujan dengan intensitas yang tinggi. Serta di beberapa lokasi, diduga akan mengalami angin kencang. Kondisi ini akan terjadi hingga beberapa hari ke depan. Warga diimbau untuk kuas pada dan hati-hati. Pasalnya, sebagian besar pohon pelindung yang ada di Padang berusia tua dan lapuk, sehingga mudah tumbang jika dilanda angin kencang. Alfie melaporkan dari Padang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!